Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Akibat gempa, peluncuran perdana jet tempur siluman Turki MMU ditunda. Situs resmi industri pertahanan Turki pada hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023 dalam situs resminya menyebutkan, bahwa upacara yang rencananya akan diadakan pada tanggal 18 Maret oleh industri dirgantara Turki Tuzas, untuk pesawat tempur nasional MMU, secara resmi ditunda karena gempa. Dan upacara tersebut diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang. Dari data yang dirangkum, sebenarnya MMU akan keluar dari pabrik pada tanggal 18 Maret tahun 2023. Dimana pada hari tersebut, MMU juga akan menghidupkan mesin untuk pertama kalinya. Hingga akhirnya, upacara tersebut harus dibatalkan setelah gempa bumi yang berpusat di Kahraman Maras yang sejauh ini menewaskan lebih dari 45 ribu warga. Sehingga Tai harus mengadakan upacara di kemudian hari. Apakah ada protes dari pihak lain terkait penundaan ini Min? Pihak industri pertahanan Turki menyebutkan, setelah upacara ditunda, banyak mata militer tertuju pada MMU, mereka bertanya apa ada kesalahan dalam proyek tersebut. Namun kami menyebutkan, MMU telah 100% siap untuk keluar dari hanggar. Seluruh komponen, mulai dari bodi, kokpit, sistem radar, telah terpasang sesuai target. Namun karena musibah yang datang terhadap rakyat kami, kami harus menundanya, karena kami saat ini harus berfokus pada misi pasca gempa. Dari data yang dirangkum, pihak TUSAS sebagai pengembang menyebutkan, bahwa MMU tetap akan terbang dalam tahun ini tanpa menyebutkan jadwal resminya. Mungkin bisa pada pertengahan kuartal, atau mungkin akhir 2023. Sebut TUSAS dalam, akun resminya. Bayangkan bro, pejabat Turki sibuk pamer cara mengembangkan teknologi berpresisi tinggi. Sedangkan di negeri Al-Konohi, pejabatnya rame-rame pamer harta yang sumber gajinya padahal merupakan pajak rakyatnya sendiri. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.